Terima kasih buat para customer yang sudah membeli produk kami. Nah berikut kita mau kasih tau ya gimana cara pake tato kami. Di toko kita ada 2 jenis tato. Yang pertama tato fruiting yang seperti ini. Seperti transparan warnanya. Terus kedua ada jenis tato basic yang gambarnya memang udah langsung kelihatan ya dengan mata. Nah begini nih cara pakenya. Kalian buka dulu plastiknya. Tempel ke kulit kalian bagian yang bergambar ya. Terus ambil kapas dan air secukupnya aja. Di tap-tap sekitar 10 sampai 20 detik ya. Kalau belum pede bisa 20 detik atau 30 detik ya. Nggak usah sampai 5 menit karena itu kelamaan ya. Tap-tap-tap ditekan-tekan aja pelan-pelan. Nah terus diintip dulu dikit nih. Dibuka sedikit lihat. Udah buka. Nah udah nih. Nah ini jenis tato basic yang udah tertempel sempurna di kulit kalian ya. Terus kalian ambil lagi kapas sama air tadi. Tap-tap-tap lagi di atasnya ya. Nggak apa-apa ya. Karena tato kita itu kena air tuh aman ya gengs ya. Dan ini jenis tato basic ya. Kalau yang berwarna seperti ini. Dan daya tahannya itu sekitar 7 sampai 14 hari ya. Kalau tato basic. Nah kalau ini tato fruit ink. Nah dia kan gambarnya kayak transparan gitu. Cara pakainya sama ya. Tadi dibuka dulu plastiknya. Ditempel ke kulit kalian yang bergambar itu. Ambil kapas dan air juga. Terus di tap-tap juga ya. Sekitar 10 sampai 20 detik. Jadi tato fruit ink dan tato basic itu cara pakainya itu sama ya. Nah sekitar setelah 20 detik. Kalian tinggal lepasin lagi. Tuh ya. Jangan bingung. Kok gambarnya nggak ada kayak transparan ini. Gue ditipu atau gimana? Nggak. Nggak. Tenang dulu ya. Tunggu sampai 8 jam. Nanti dia akan mulai muncul. Hasil terbaik itu biasa tuh sekitar 24 sampai 48 jam. Warnanya tuh bakal keluar banget. Dan warnanya adalah biru dongker ya. Nih kayak gini ya. Keren banget. Dan tato fruiting ini meresap ke dalam kulit ya guys ya. Jadi. Nah tuh aman juga. Kalau misalnya kalian mau cuci tangan ya. Kena air itu aman ya. Terus balik lagi nih. Kalau soal tato basic. Pertama kali dipakai ya. Pertama kali dipakai. Lihat nih. Agak-agak mengkilap ya. Itu sebenarnya tuh adalah lemnya ya. Bukan plastik ya. Tato kita tidak mengandung plastik. Tapi kalian biarin aja 1 sampai 2 hari. Itu hasilnya bakal lebih bagus banget. Lebih ngeblend. Dan sama sekali nggak akan kelihatan kayak plastiknya. Nah sekarang nih gimana cara ngilangin tato basic ya. Kalian bisa pakai baby oil. Aseton. Alkohol. Makeup remover. Tapi paling cepat itu pakai aseton ya. Dan tato kita. Kalau misalnya hilang bener ya. Hilang 100% tanpa bekas ya. Kan udah dibilang. Ini tato temporer ya. Bukan tato permanent. Jadi tenang aja. Ini adalah tato anti-commitment guys ya. Dan dijamin aman di kulit kalian. Kalau ini tato fruiting nih. Nanti dia pudar-pudar sendiri ya. Nah ini kalau tato fruitingnya udah 48 jam. Hasilnya keren banget ya. Di kulit sawo mateng pun. Ini contohnya nih. Tetap cakep. Dan warnanya pasti tetap keluar ya. Nah jadi udah mengerti ya. Konser tato nya ya. Buat kalian yang masih bingung. Masih mau nanya-nanya. Silahkan langsung aja deh chat admin. Pokoknya kita bakal jelasin ke kalian. Dan jawabin semua pertanyaan kalian. Sampai jelas ya. Sekarang kita kasih tips ya. Gimana caranya biar tato nya awet sih. Kita tau. Pasti kalian tuh pengen dong. Tato temporer itu bisa bertahan lebih lama ya. Jadi ada beberapa tips. Agar tato kita itu bisa tahan lama di kulit kalian ya. Jadi pertama. Ketika kalian pemasangan tato. Pastikan kulit kalian itu bersih ya. Tidak memakai skin care. Tidak memakai hand lotion. Ya oil-oilan gitu deh ya. Dan setelah pakai pun. Area tato tidak boleh terkena oil ya. Baby oil. Alkohol. Hand cream. Food cream. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya soalnya semua jenis oil-oil dan cream-creaman itu tuh bisa memperpendek umur tato nya. Dan satu hal lagi. Kalau kalian tipe kulitnya itu berminyak, keringetan dan apalagi aktivitasnya yang suka di luar ya. Dan apalagi suka nge-gym yang keringetnya lebay atau keringetnya asem. Nah itu pasti bisa memperpendek umur tato nya juga. Nah jadi buat kalian tuh yang lebih sering berkeringat atau yang mungkin keringatnya keringat asem gitu ya. Kita saranin sih untuk kalian lebih pakai tato yang fruiting sih ya. Karena kan tato fruiting itu dia meresap ke dalam kulit ya. Jadi konsep tato fruiting itu adalah dia meresap ke lapisan epidermis di bawah epidermis atas. Berbeda dengan tato basic yang hanya menempel di epidermis bagian atas. Buat yang masih bingung dan pengen nanya-nanya, langsung aja ya bisa mengunjungi website kita atau chat admin kita langsung aja.